Intro Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Pertama-tama saya ingin mengatakan bagi saya ini adalah sebuah kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan tim peneliti ini untuk menjalankan penelitian ini yang Anda sudah dengar kompleksitasnya ya dibalik meletakkan ember isi telur itu behind the scene-nya seperti apa nah iya dari tadi Anda mendengarkan bahwa kalau penelitian itu kan biasanya hanya butuh ethical clearance ya kan kalau Anda besok kalau meneliti kan hanya butuh ethical clearance disini kami juga butuh ethical clearance tapi ada hal lain yang itu beyond ethical clearance ini adalah bahwa Pak Warsito dan teman-temannya itu tidak akan berani naruh ember kalau tidak ada approval dari masyarakat dan tidak ada approval dari government dan disini kompleksitas penelitian ini sejak awal sehingga kalau kita melihat definisinya nanti Anda bisa baca sendiri ya belakangan sebetulnya ini sudah bukan lagi multi disiplinari tetapi sudah trans disiplinari karena ada unsur partisipasi masyarakat government yang begitu signifikan perannya tanpa itu kita berhenti kemudian yang kedua adalah ada sifat co-production co-production dari knowledge-nya dan juga co-dissemination karena sekarang kita sudah saya kira memiliki banyak cerita bahwa masyarakat itu sendiri juga sudah bisa bercerita ke masyarakat yang lain kita memiliki champion-champion di masyarakat stakeholder juga begitu bisa menceritakan ke yang lain sehingga ini saya kira sudah masuk dalam ranah trans disiplinari kemudian hal-hal yang menguntungkan atau yang memudahkan nomor satu tadi secara internal ini adalah peneliti-peneliti yang terbaik yang ada di FK jadi berikan tepuk tangan pada para team leader dan yang kedua bukan hanya terbaik tapi punya komitmen yang sangat tinggi dan sifat saling percaya dan saling menghargai ini sangat-sangat penting terutama kalau kita dapat masalah itu kita baru merasakan bahwa tanpa komitmen dan saling menghargai itu kita akan mudah sekali terjadi konflik antar team terjadi masalah yang sifatnya komunikasi internal yang tidak baik itu sangat mudah sekali terjadi di penelitian ini ketiga ini saya tidak tadi pagi saya mencari-cari saya tidak terlalu menemukan tetapi ini pengamatan saja kalau Anda melihat ini maka kita equal laki-perempuan disini ada empat perempuan empat laki-laki bonus Pak Widi ada bonus Bu Vita juga jadi kita betul-betul komposisi gendernya seimbang dan ini ini bisa di underestimate tapi menurut saya dalam banyak persoalan komunikasi persoalan dengan stakeholder persoalan internal kita sendiri saya meyakini bahwa komposisi gender yang seimbang ini sangat menguntungkan saya tidak mau mengatakan laki-laki cenderung gimana perempuan cenderung gimana masing-masing punya stereotype memang nyamuk saja punya stereotype apalagi manusia tetapi ini saya merasakan ini sebagai sebuah sebuah keuntungan yang besar kepemimpinan mungkin lebih baik ditanya teman-teman tapi saya merasa hanya kita mencoba fleksibilitas yang tinggi jadi tidak kaku kemudian dari sisi project support juga sangat supportive kalau dipikir Bapak Ibu sebetulnya Pak Widi ini punya dua kaki loh kaki yang pertama adalah sebagai project support manager tapi kaki yang kedua adalah beliau ini dikatakan tanda tanda petik mata-matanya Fander karena beliau ini adalah langsung dari Yayasan Tahiya yang itu mendukung penelitian ini sepenuhnya sejak awal nah ini pengalaman untuk betul-betul bekerja bersama-sama dengan Fander dalam keseharian kita secara terbuka transparan itu menurut saya juga pengalaman yang luar biasa karena biasanya kalau dengan Fander saya yakin biasanya sih kita gak mau sering-sering gitu gak mau deket-deket juga gitu kan paling 6 bulan sekali lah report atau setahun sekali report gitu ya tapi ini ini sangat berbeda dan ini menjadi ciri dari filantrofi Ventura juga jadi eksternalnya tadi ya kami sangat beruntung Pemda dan Dinkes itu house inovasi ini di satu ekstrim ya di ekstrim yang lain kita juga menghadapi ini misalnya bercerita dengan dinas kesehatan yang lain apa yang kami peroleh dari kota Jogja ini adalah sebuah lakseri karena tidak semuanya akan bersikap sangat-sangat terbuka seperti ini juga masyarakatnya dan juga bahwa kami berkolaborasi dengan WMP Global ini mungkin nanti dibaca sendiri saya tidak saya sebut tantangannya sangat banyak di penelitian ini banyak yang mengatakan bahwa untuk transdisiplinary itu tantangannya nomor satu bukan sainsnya itu sendiri tetapi selalu di highlight communication communication and communication itu itu yang menjadi apa tantangan yang besar bahasa Indonesia itu ternyata versinya banyak ada bahasa ilmu bahasa ilmu serangga maksudnya bukan serangganya yang ngomong ya tapi di bidang ilmu serangga itu ada banyak jargon ilmunya Bu Egi biologi molekuler ilmunya masori kebijakan semua punya jargon belum lagi bahasa masyarakat tadi mandul mandul virusnya mandul nyamuknya mandul soal bukan penelitinya jadi banyak banyak kemudian bahasa program ini sehari-hari dengan program demam berdarah bahasa yang dikenalkan 3M 4M plus gitu macem-macem kita ini mungkin gak ada di dalam itu semua gitu kalaupun bisa dimasukkan mungkin masuk di plusnya kalau suatu saat itu jadi jadi plus karena ini adalah inovasi yang tersendiri nah yang paling sulit saya kira bahasa kebijakan dan bahasa anggaran ya bu wah itu itu paling sulit demam berdarah termasuk dalam penyakit apa bapak ibu kelompoknya ter abaikan neglected itu kan masuk WHO memasukkan itu dalam neglected artinya saya bisa mengerti juga ketika berbicara dengan bahasa anggaran itu sangat sulit karena teman-teman yang di dinas pemda punya banyak sekali prioritas yang lain major projectnya Pak Jokowi itu adalah KIA dan stunting gitu ya kita gak stunting gak ada kaitannya dengan KIA kecuali bahwa mungkin nyamuknya juga menggigiti itu para ibu-ibu dan anak-anak gitu ya tapi kita sangat jauh dari itu jadi ini ini bahasa anggaran juga sangat sulit komunikasi internal tadi saya dilihat di depan mungkin sangat harmonis dalam keseharian juga harmonis tapi di tengah-tengahnya itu tentu saja banyak tantangan ya ada ego kita sebagai peneliti ada ego profesi gitu juga ada kemudian juga ada tim yang sifatnya bekerja itu sangat sesuai dengan SOP misalnya Pak Arsita Denpo EG ini kalau di laboratorium itu ya sangat strik langkahnya harus 1, 2, 3 ini gak bisa dibulak-balik tapi di ekstrim yang lain ada tim yang mungkin memerlukan sangat tinggi fleksibilitasnya ketika dengan masyarakat ketika dengan stakeholder itu gak bisa SOP 1, 2, 3, 4, 5 jadi ini yang apa mesti kita kita kelola nah terakhir lesson learn-nya adalah yang pertama kalau untuk barier komunikasi memang memerlukan pertemuan yang cukup sering setidaknya setiap minggu satu kali satu jam tapi itu hanya di tingkat tim leader masing-masing ini akan punya pertemuan sendiri juga dengan global punya pertemuan sendiri pola untuk mengatasi barier komunikasi ya ada komunikasi yang memang organisasional sifatnya tetapi juga saya kira komunikasi personal itu sangat penting persisten ada banyak pihak yang tidak suka pada kami itu banyak jadi jangan dikira semua orang senang dengan ini yang tidak suka itu banyak tetapi ya kami terus saja tidak pernah bosan untuk menyampaikan dan menjelaskan bahwa ini seperti ini yang kami lakukan jadi ini ada persistensi multidireksional ini maksudnya karena kalau pada level saya ini juga harus keyayasan stakeholder tertentu dan dengan seluruh tim lalu ini mungkin yang terakhir saya highlight adalah management risiko jadi kami pernah ditolak pernah ditolak oleh masyarakat di beberapa RT menolak pelepasan pernah ditolak stakeholder juga pernah acceptance tidak selalu bagus tetapi ya disini saya kira kita justru pembelajarannya banyak karena berbagai pengalaman itu ya saya kira ini mungkin beberapa hal yang bisa saya highlight yang jelas sekalipun memiliki background yang berbeda-beda tapi saya kira sangat beruntung bahwa kita punya visi dan tujuan yang jelas kita ingin demam berdarah itu bisa menurun dan menggunakan teknologi ini dan kami yakin bahwa untuk penelitian-penelitian seperti ini memang bekerja dengan masyarakat pemerintah media itu memang harus dilakukan sejak awal dan mudah-mudahan nanti setelah penelitian ini selesai mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas saya kira itu Pak Doni terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati